Selamat pagi teman-teman, pagi ini kita akan masuk ke modul 2 dan pagi ini kita akan belajar soal Selamat pagi, saya akan mencoba membawakan materi ini tidak terlalu teoretik Makanya di bagian akhir dari makalah kecil yang saya tulis, mungkin saya tidak tahu apakah dari sekian rekan-rekan sudah membaca ini Saya sendiri sebenarnya baru mengirim tadi malam, karena baru kemarin bikin makalahnya Makanya masih ada beberapa ketik di sana-sini Di bagian akhir itu saya coba kaitkan topik ini dengan dunia kepengacaraan Mudah-mudahan pas dan saya justru nanti mengajak pada bagian itu kita banyak diskusi Sebelum saya mulai ke topik bahasanya, jadi ada 4 hal yang mau saya sampaikan dan nanti kita coba diskusikan Pertama itu soal CNS, critical legal studies dan para pendahulunya Kedua topik soal tesis-tesis utama yang dikemukakan oleh CNS ini Yang ketiga ya, supaya saya tidak terkesan kompromosikan meniklankan CNS Saya juga menyampaikan sejumlah kritik yang dialamatkan untuk CNS Yang terakhir, nah ini yang saya bilang tadi Kalau CNS dihubungkan dengan profesi kepengacaraan, kira-kira bagaimana angle diskusinya ini Pada tataran kerja-kerja praktis, advokasi, pendampingan, apa yang bisa dipakai dari CNS ini Ada 4 bahasan Nah sekarang kita langsung satu persatu CLS Critical legal studies Ini sebenarnya makhluk apa ya? Ini semua lulusan panggung hukum ya? Tanpa bermaksud membawa ke dunia lama Saya mau katakan CNS ini Seharusnya sebenarnya diberikan pada mata kuliah pengantar ilmu hukum Tapi di pengantar ilmu hukum itu kan kita sudah dipatok Itu hanya belajar aliran hukum hukum positif atau positifisme hukum Buku-buku PH itu yang sering dipakai bukan Sudikno Siapa lagi yang lama-lama itu? Itu hanya memperkenalkan kita pada salah satu aliran dalam pemikiran hukum Aliran itu bernama positifisme hukum Padahal sebenarnya ada sekian aliran yang lain Dalam kajian ilmu hukum CNS disebut-sebut salah satunya Biasanya materi tentang aliran ini diberikan pada mata kuliah pengantar ilmu hukum ya? Dalam pengantar ilmu hukum itu masalahnya itu di semester berapa ya? Semester terakhir Jadi kan kita sudah dikasih dulu satu menu Diperkenalkan hanya dengan satu aliran Terus tiba-tiba di akhir nanti kita dikatakan Sebenarnya ada loh aliran lain dong Kurang ajar itu Kita mau belajar aliran lain ya sudah tamat Jadi Akhirnya kita hanya punya kesempatan belajar aliran lain di luar Pak Kota Sukung Nah salah satunya di acara-acara begini Jadi seharusnya di PIH itu diberikan Tapi kan tidak mau Jadi kurikulum Pak Kota Sukung sekarang itu Adalah kurikulum yang tidak mau meracuni Mahasiswa dengan aliran di luar positifisme hukum Racun Kalau bahasanya pendukung positifisme hukum Bahkan dikatakan Orang-orang yang Menggunakan Pendekatan ilmu sosial terhadap hukum Seperti Bang Imbial itu disebut Pelacur intelektual Mungkin kita-kita ini Disebut pelacur intelektual Jadi Sarganah hukum Yang menggunakan Pandangan Sosial terhadap hukum Itu pelacur intelektual Pelacur intelektual Itu keren masih Pelacur tapi ada intelektualnya Gimana pelacur intelektual itu CLS ini Saya tidak akan banyak bicara soal Setting sosial yang melatari Tumbuhnya aliran ini Ya sebelum saya di situ Soal aliran tadi Jadi dia Hanyalah salah satu aliran Dalam pemikiran Pemikiran ilmu hukum Rekan-rekan mungkin sudah Pernah mendengar juga Ada aliran lain Seperti Sosialogical jurisprudence Yang tokoh utamanya adalah Roscoe Pound Kemudian ada Legal Realism Nah ini adalah Aliran yang muncul Setelah 35 tahun Positivisme hukum itu Mulai dari tahun 1940 Sampai kemudian Pertengah tahun 70 Muncul aliran yang Mengkritik kembali Positivisme hukum itu Namanya CLS Sebelumnya Dua aliran yang Terus menggedor-gedor Positivisme hukum ini Bernama Sosialogical jurisprudence Dan Legal Realism Ini Juga tumbuh di Amerika Dan Eropa Nah Tidur Tidak aktif selama 35 tahun Kita 35-40 tahun Jadi Tidur nyaman ini Apa namanya Positivisme hukum ini Tidak ada aliran lagi Yang bergedor-gedor Eropa Tahun 60-an Itu adalah Bukan Eropa Amerika Adalah Amerika Yang Satu dari sisi ekonomi itu Sudah berhasil Bangkit dari Kelesuan ekonomi 1930 itu Kelesuan ekonomi Malaysia Tahun 1960-an Itu mereka sudah menjadi Masyarakat yang sejahtera lagi Tapi pada tahun itu juga Mereka disebutkan oleh Perang Vietnam Nah Dari situasi seperti itu Lahirlah Kalau rekan-rekan Pernah dengar Yang disebut dengan Gerakan Sosial baru Itu satu gerakan Yang Itu sudah dengan gerakan kiri Pemikiran kiri Tapi sebagian Berilham Tapi dari si gerakan Dia Ada lingkungan Ada konsumen Ada Polenia Anti perang Kemudian Kemudian Ada Aliran-aliran Atau pemikiran Atau kelompok Yang Back to nature Yoga Itu Itu Begitu Laku Bada saat itu Yang lain Adalah Situasi Di mana Kau muda Itu Menanggap Orang tua Itu Adalah Perawat Satu Setu Nah Dalam situasi Itulah Critical legal studies Lahir Sebelumnya Ada Situasi Di mana Ilmu-ilmu Sosial Yang Mendukung Modernisme Itu Dikritik Dan CRS Atau Pemikiran Itu Kemudian Tanpa Bisa Dielakkan Masuk Ke wilayah Kajian Hukum Dan Disitulah CLS Tumbuh Nah Ini Sebenarnya Gerakan Yang Besar Di Amerika Serikat Sebenarnya Cuman Berkembang Ke Eropa Di Perancis Tapi Dia Besar Di Amerika Serikat Dan Makanya Itu Mempengaruhi Aliran Ini Pengaruhnya Pertama Kalau Nanti Kita Lihat Penjelasan Berikutnya Amerika Serikat Ini kan Bersistem Common Law Jadi Kasus-kasus Yang digunakan Pengadilan Di sini Jadi Hampir Tidak ada Bukan Hampir Tidak ada Sedikit sekali Diskusi Mengenai Legislasi Yang banyak Adalah Soal Pengadilan Nah Yang kedua Karena Dia Lahir Di Amerika Maka Filsafat Pragmatismenya Berpengaruh Nah Itu Soal Langkah Belakang Berbeda Dengan Aliran Sesuai Juga Juru Skudens Tahun 1920 Lahir Pada Saat Amerika Ya Amerika Belum Mengalami Malese Legal Relation 1930 Amerika Baru Mengalami Kelesuan Ekonomi Nah Itu Dua Pendahulu Dari CLS Karena Itu Kalau Bicara Atau Diskusi Mengenai CLS Salah Satu Cara Untuk Memahami CLS Ini Kata Orang Belajarlah Lebih Dulu Dua Aliran Itu Jadi Tanpa Memahami Dua Aliran Itu Maka Akan Susah Memahami CLS Karena Itu CLS Disebut Sebagai Penerus Dari Legal Realism Tapi Apa Bedanya CLS Dengan Legal Realism Pertama Beda Yang Tidak Substansial Seperti Yang Dari CLS Dikatakan Penerus Tapi Dia Penerus Yang Lebih Bertenaga Lebih Kritis Lebih Matan Nanti Kita Lihat Pembuktian Benar Benar Gak Dia Lebih Kritis Itu Pembeda Yang Tidak Terlalu Substansial Yang Lain Dikatakan Cakupannya Lebih Luas Dari Legal Realism Nah Pembeda Yang Agak Substansial Dik Ujung Mengarap Pada Status Quo Begitu Sosiologi Klaus Kudens Sedangkan CLS Tidak CLS Itu Itu Karena Dia Misinya Adalah Mendelegitimasi Hukum Maka Dia Targetnya Transformasi Dia Bahkan Menolak Reformasi Dia Menargetkan Transformasi Nah Legal Realism Itu Sama Sosiologi Klaus Kudens Dikatakan Status Quo Karena Begini Pada Kataan Memang Dua Lian Mengkritik Salah Satu Kritik Besar Mereka Itu Kemudian Diteruskan Oleh CLS Adalah Dia Menghantam Salah Satu Jantung Doktrin Dari Positif Mugum Itu Doktrin Itu Bernama Rasionalitas Formal Formal Rasionality Rasionalitas Formal Itu Adalah Satu Sebenarnya Itu Cara Berpikir Atau Nalar Berpikir Sebagai Pengacara Pasti Sadat Banyak Menggunakan Itu Sekarang Struktur Pledoy Putusan Hakim Sampai Struktur Perundang-Undangan Sekarang Itu Sebenarnya Derivasi Dari Logika Pengalar Rasionalitas Formal Itu Nah Inilah Nalar Yang Mengatakan Bahwa Kesimpulan Bisa Didapat Dengan Cara Kenali Masalahnya Setelah Kenali Doktri Hukum Presiden Hukum Kemudian Normanya Langkah ketiga Aplikasikan Aplikasikan Disitu Termasuk Kutusan Itu Yang disebut Dengan Rasionalitas Formal Atau Kadang-kadang Kita Mengenanya Dengan Formalisme Hukum Formalisme Banyak istilah Untuk ini Tapi Intinya Adalah Itu Satu Sebenarnya Satu Nalar Berpikir Untuk Menarik Kesimpulan Nalar Berpikir Untuk Menarik Sebuah Kesimpulan Logika Sebenarnya Nah Kalau Poses Hukum Kan Saya Tidak Mau Panjang Lihat Menjelaskan Percaya Dengan Nalar Itu Hakim Memutus Kasus Kasus Yang Dipiksa Dengan Nalar Itu Kasus Dipiksa Ada Saksi Ada Bukti Kemudian Hakim Melihat Hukumnya Apa Ada Doktrin Atau Enggak Juga Sudah Tinggal Aplikasi Lahirlah Putusan Nah Kalau Kita Lihat Struktur Putusan Hakim Sama Pledoy Sebenarnya Berlogika Deduktif Kalau Dilihat Logika Deduktif Nah Itu Yang Dihantam Oleh Sosial Juris Menurut Mereka Itu Tidak Betul Karena Dalam Kenyataannya Tidak Begitu Dalam Kenyataannya Hakim Belum Memutuskan Dipengaruhi Oleh Kepentingan Suasana Hati Lingkungan Sosial Yang Mengitari Makan Ada Kelakar Yang Mengatakan Putusan Hakim Tergantung Sarapan Paginya Makan Apa Itu Disebut Breakfast Juris Pudens Kalau Sarapan Paginya Makan Ubi Lain Kalau Sarapan Paginya Makan Burger Jadi Tergantung Makan Paginya Di Apa Ubi Atau Burger Kalau Makan Paginya Tidak Pedas Misalnya Sambalnya Marah Marah Pas Di Persidangan Ya Untuk Kasus Menur Saya Gak Tau Makan Paginya Apa Waktu Hari 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 Nah Begitu Kata Legal Realism Untuk Meng-counter Pemikiran Prostimus Hukum Tapi Sekalipun Mereka Menghantam Karena Filsafat Mereka Sebenarnya Pragmatisme Pragmatisme Satu Filsafat Yang Mengatakan Ucapan Tindakan Itu Harus Dihubungkan Dengan Fahidahnya Apa Jadi Pemikiran Juga Kalau Menanggung Pemikiran Harus Tunjukkan Fahidahnya Apa Nah Karena Dipengaruhi Oleh Ibu Maka Sosial Sosial Juris Buda Dan Legal Relism Itu Dia Gak Mempersoalkan Mengenai Sistem Matastruktur Sehingga Dia Apa Apa Hanya Mengatakan Ya Kalau Mengambil Putusan Hakim Tolong Mempertimbangkan Yang disebut dengan Faktor-faktor Menghukum Tolong Itu Dipertimbangkan Nah Jadi Dia Tidak Tidak Menggoyang Struktur Di situ Nah Itu Perbedaan Mendasar Selain Perbedaan Yang Tidak Mendasar Yang Saya Tentang Jadi Kalau Di Alaman Donald Lep CNS Mengatakan Sosial Juris Sama Legal Realism Itu Ditujukan Untuk Menjadi Menghukum Sebagai Instrumen Yang Efektif Bagi Kebijakan Publik Jadi Roskop Pound Itu Adalah Salah Satu Pengaruh Ini Jadi Intinya Bagaimana Membuat Kebijakan Menjadi Efektif Itu Saja Struktur Sistem Itu Biarkanlah Begitu Nah Itu Beda Dengan CLS CLS Itu Dekonstruksi Bahkan Karena Sibuk Mendekonstruksi Maka Lupa Memusulkan Dekonstruksi Tapi Intinya Dia Mendelegitimasi Itu Soal Beda Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Sembari Saya Silahkan Saja Saya Pikir Lebih Begitu Lanjut Atau Lanjut Ya Nah Sekarang Setelah Latar Belakang Kemudian Bedanya Dengan Dua Aliran Sebelumnya Kita Masuk Ke Soal Apa Si Sebenarnya Yang Dikemukakan Oleh CLS Ini Jadi Ini Nanti Yang Menentukan Apa Yang Bisa Kita Manfaatkan Dari CLS Ini Pemikirannya Maksudnya Nah Empat Yang Tampak Di Depan Itu Itu Bisa Disebut Hal-hal Utama Pemikir Utama Tesis utama Yang disabarkan oleh CLS Satu Karena Di penerus Dari Legal Realism Dan Sociological Difference Maka Dia lagi-lagi Mengulangi Kritik Terhadap Nalar Rasionalitas Formal Tapi Dia Menambahkan Satu Penjelasan Yang Menghubungkan Hukum Dengan Politik Jadi Kalau Sosial Legal Jirsku Dan Salman Legal Realism Itu Hanya Menghubungkan Hukum Dalam Hal ini Putusan Hakim Dengan Kepertihan Hakim Suasana Hati Hakim Tapi CLS Ini Sudah Menghubungkan Hukum Dengan Politik Bahkan Ideologi Jadi Menurut CLS Hukum Itu Sama Dengan Politik Jadi Dia Sama Dengan Politik Kenapa Karena Hukum Itu Atau Putusan Dalam Bahasa CLS Itu Sebenarnya Dideterminasi Oleh Politik Ya Dalam Hidupan Kita Gampang Sekalilah Dekan-dekan Bisa Melihat Dan Kalau Kita Masuk Indonesia Yang Sistimnya Civil law Dimana Instrumen Legislasi Itu Lebih Menentukan Dari Pertama Pertama Banyak Contoh Yang Paling Baru Soal Undang-Undang Mahkamah Agung Nah Yang Kedua Itu Ini Yang Baru Yang Tidak Dilakukan Oleh Dua Aliran Sebelumnya Itu Titik Terhadap Liberalisme Hukum Legal Liberalism Apa Ini Legal Liberalism Ya 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 Awalnya Dari Liberalisme Liberalisme Itu Satu Pemikiran Yang Mengutamakan Kebebasan Individual Kelas Ketika Individu Masuk Dalam Struktur Atau Sistem Liberalisme Mengatakan Jangan khawatir Individu Sistem Ini Akan Menjamin Anda Untuk Semua Bisa Berpartisipasi Dalam Pengambilan Kebijakan Publik Semua Punya Hak Yang Sama Tidak Ada Hubungan Subordinat Dalam Sistem Yang Sedang Berlangsung Nah Ini Yang Dalam Dunia Sesiologi Namanya Struktural Funksional Dan Khawatir Sistem Itu Atau Situ Sosial Juga Akan Dengan Secara Otomatis Akan Menciptakan Keseimbangannya Sendiri Jadi Kalau Misalnya Ada Ketimpangan Dalam Masyarakat Ada Kaya Dan Miskin Jangan khawatir Itu bukan Sesuatu Masalah Itu Pasti Ada Keseimbangannya Misalnya Sistem 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 Sosial Yang Ada Kaya Miskin Jangan Dianggap Itu Masalah Enggak Itu Tidak Masalah Karena Orang Kaya Itu Menurut Orang Miskin Kok Nah Oleh CLS Tentu saja Itu Dikritik Karena Faktanya Tidak Begitu Faktanya Sekelompok Orang Seringkali Dikecualikan Dari Proses-proses Pengambilan Keputusan Atau Bahkan Keputusan Pengadilan Faktanya Begitu Kalau Di Indonesia Kalau Bicara Soal Faktanya Banyak Sekalilah Sampai Sekarang Masih Belum Selesai Perdebatan Bagaimana Sebenarnya Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Sebuah Undang Perdebatan Sampai Sekarang Belum Selesai Nah Itu Kesanggahan CLS Terhadap Liberalisme Hukum Dan Liberalisme Hukum Ini Pada Berapa Asas Misalnya Asas Equality Before The Law Itu Equality Before The Law Itu Kan Kalau CLS Bilang Bohong Besar Faktanya Orang Tidak Sama Di depan Hukum Faktanya Orang Tidak Sama Di depan Hukum Nah Yang ketiga Itu Soal Fungsi Hukum Fungsi Hukum Nah Ini Juga Tidak Ada Pada Dua Aliran Sebelumnya CNS Ini Karena Dia Ini Walaupun Dia Sebenarnya Satu Aliran Yang Pendekatannya Itu Comor Sama Comor Sini Makanya Eklektik Gitu Tapi Banyak Orang Mengatakan Dia Lebih Banyak Dipengaruhi Pemikiran Kiri Pertama Masa Perangkut Nah Ini Kelihatan Sekali Ketika Dia Membicarakan Mengenai Fungsi Hukum Sekalipun Dia Menolak Tesis Marxist Klasik Yang Mengatakan Hukum Itu Betul-betul Murni Untuk Sebagai Alat Bagi Peng Kelas Borjuasi Untuk Mempertahankan Propertinya Dan Melakukan Dominasi Itu Sebagai Instrumen Dia Begitu Tapi CLS Tidak CLS Mengatakan Hukum Itu Masih Otonom Kesebagian Semi Autonom Jadi Dia Otonom Relatif Katanya Nah Tapi CLS Masih Mengatakan Bahwa Hukum Itu Masih Sebagai Instrumen Untuk Melegitimasi Kepentingan Kepentingan Kelompok Terkentu Nah Pada soal ini Dia Meminjam Pemikiran Gramsci Yang Mengajukan Mengenai Hegemoni Nah Dia Menempatkan Hegemoni Itu Sama Dengan Satu Istri Lagi Yang Namanya Dengan Reifikasi Itu Dua Alat Untuk Mendapatkan Yang Namanya Legitimasi Nah Legitimasi Dalam Dalam Ilmu Hukum Tidak Dikenal Legitimasi Dikenal Enggak Ya Sosiologi Politik Kalau Orang Disebut Legitimate Kan Sering Orang Disebut Legitimate Itu Sebenarnya Apa Kalau Legal Legal Legalitas Legalitas Sah Sah Menurut Hukum 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 Tapi Kalau Legitimate Itu Diterima Itu Legitimasi Nah Legitimasi Itu Oleh Cines Dikatakan Dicapai Dengan Dua Cara Satu Reifikasi Reifikasi Itu Kita Ini Sebenarnya Tidak Sadar Sadar Kita Ini Sebenarnya Sedang Melanggang Ikut Melanggang Atau Merawat Sebuah Sistem Tidak Tanpa Sadar Misalnya Kalau Di Masyarakat Yang Banyak Tinggal Di Sekitar Hutan Itu Kalau Mereka Ditanya Hutan Itu Hutan Siapa Di Belakang Kampung Itu Hutan Negara Itu Sudah Sampai Level Verifikasi Dia Secara Tidak Sadar Memberi dukungan Bepada Sistem Perundang-Undang Hutanan Itu Hutan Negara Karena Itu Yang Punya Hak Disitu Adalah Negara Jadi Perilaku Cara Berpikir Itu Memberikan Penguatan Kepada Sistem Yang Yang Berlaku Nah Kalau Hegemoni Hegemoni Itu Kalau Kata Gramsi Kan Ya Orang Dipaksa Untuk Untuk Mengakui Sebuah Instrumen Hukum Termasuk Kutusan Itu Orang Dipaksa Cara Operasi Banyak Petani Melayu Dipaksa Untuk Menerima Kalau Sekarang Kekebenaran Sawit Misalnya Setelah Kehutanan HPA Sekarang Tambang Dan Sawit Yang Paling Banyak Melakukan Opresi Karena Dua Komoditas Ini Pas Hutan Sekarang Dua Ini Banyak Memberikan Subangan Pada Depisan Negara Kejadian Di Lampangan Itu Yang Terjadi Hegemoni Orang Dipaksa Untuk Menyetujui Dipaksa Itu Bisa Jadi Mulai Fisik Sampai Cara Men Fisik Nah CRS Mengatakan Ya itulah Sebenarnya Fungsi Hukum Sebenarnya Jadi Tidak Benar Bahwa Kalau Positif Hukum Itu Bilang Hukum Itu Fungsinya Apa Ketertiban Kepastian Hukum Alat Untuk Menyelesaikan Konflik Apalagi Libungan Dengan Liberalisme Hukum Tadi Tidak Ada Dominasi Tidak Ada Subordinasi Yang Ada Semua Orang Punya Kesempatan Yang Sama Nah Tapi Pakanya Tidak Bicara Soal Fungsi Hukum Hukum Itu Telah Dipakai Untuk Melakukan Mendapatkan Legitimasi Waktu SBY Menandatangani Eropornografi Lewat Staff Khususnya Dia Mengatakan Eropornografi Itu Sudah Menjadi Konsensus Bangsa Itu Kira-kira Apa Maknanya Bagaimana Kita Memaknai Pernyataan Itu Dia Dia Bila Itu Menjadi Konsensus Bangsa Gimana Itu Konsensus Bangsa Dia Sebenarnya Sedang Mengatakan Soal Legitimasi Ini Kan Sudah Sebelumnya Kan Ribut Kemudian Akhirnya Di Perundangkan Nah SB Untuk Melihat Ini Kan Karena Dilatari Oleh Pada Saat Proses Pembuatan Ribut Ini Kira-kira Pemberlakuannya Gimana Orang Terima Bangga Diakui Bangga Untuk Meyakinkan Dirinya Dia Harus Menciptakan Satu Statement Yang Arahnya Mengajak Orang Mengakui Menyetujui Karena Itu Dia Hubungan Dengan Bangsa Nah Bangsa Kalau Dalam Studi-studi Ilmu Hukum Itu Kan Juris Budan Maksudnya Itu Bisa Diganti Dengan Masyarakat Konsensus Karena Ini adalah Konsensus Masyarakat Terlibat Disitu Maka Mau Tidak Masyarakat Harus Mengakui Menerima Karena Itu Legitimate Sebenarnya Legitimate Dengan Menggunakan Logika Ini Dengan Opini Bukan Legitimasi Yang Didasarkan Oleh Fakta Itu Dia Sudah Dengan Statement Itu Dia Sebenarnya Mau Membuat Melakukan Satu Proses Reifikasi Ini Konsensus Hubungan Udang-undang Dengan Pornografi Dengan Masyarakat Dekat Hubungannya Itu Di Jembatannya Oleh Yang namanya Konsensus Konsens Hukum Adat Itu Konsens Konsensus Custom Kebiasaan Nah SBS Dengan Pernyataan Mengatakan Ini Dekat Dengan Masyarakat Ini Bukan Sesuatu Yang Sesuatu Yang Seperti Yang Diributkan Oleh Sulawesi Utala Bali Teman-teman Gerakan Feminis Enggak Ini Enggak Jauh Dekat Dengan Masyarakat Nah Kembali Ke fungsi Hukum Ya Pernyataan SBA Itu Sebenarnya Reifikasi Dan Pencitraan Itu Artinya Dekat Dengan Reifikasi Nah Yang Terakhir Itu CLS Ini Bicara Soal Metode Mengajar Nah Ini Sebenarnya Masih Berkaitan Dengan Fitik Dua Sebelumnya Jadi 1870 1870 Di Indonesia Itu Lagi Baru Baru Bebas Dari Sistem Tanam Paksa Ya Di Amerika Sana Persisnya Juni Berasa Sarfad Pakuntas Hukum Ada Perdebatan Mengenai Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ini Ilmu Apa Ilmu Hitam Atau Putih Langdal Itu Dekat Pakuntas Hukum Waktu Itu Ilmu Hukum Itu Ilmu Eksat Satu Tambah Satu Bagi Hukum Ya Ya Dua Mungkin Kalau Orang Minang Kan Lain Satu Tambah Satu Kan Tiga Kan Tambah Satu Tiga Satunya Kemana Itu Untung Untung Satu 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 Juga Untung Jadi Tiga Keempat Lenggan Bilang Eksat Nah Eksat Tadi Kasus Hukum Kutusan Bagi Lengder R Tambah F Sama Dengan D R Ini Rule Peraturan F Ini Fakta D D Ini Kutusan Jadi Faktanya Apa Hukumnya Apa Atau Doktrinnya Apa Atau Presidennya Apa Pastilah Decisionnya Akan bisa Dikebak Mau Mau di Papua Mau di Aceh Kalau Kasusnya Adalah A Ya kan Kemudian Peraturannya Adalah B Pasti Kutusannya Adalah C Gak mungkin Enggak Orang Manduka Begitu Hakim Yang ada Di sana Pasti Akan Menghasilkan C Kalau Kasusnya Sama Seperti Yang terjadi Di Papua Di Lampung Atau Di Jawa Barat Misalnya Karena Itu Menurut Langdal Hakim Itu Gak Perlulah Hakim Itu Mempertimbangkan Perasaan Suasana Hati Lingkungan Sekitarnya Cukup Dia Tidak Ubahnya Seperti Orang Yang Bekerja Di Laboratorium Kalau Orang Teruntuk Itu Kan Yang Dia Pakai Dan Amati Itu Benda Mati Benda Yang Tidak Berkomentar Tidak Penyak Jawa Tidak Penyak Hasrat Kalau Pasit Bisma Hukum Misalnya Kalau Kasus Akbar Banyak Pejabat Bilang Masyarakat Tidak Usah Tidak 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 Hukum Akan Bekerja Kan Sering Kalimat Itu Dipakai Hukum Akan Bekerja Kita Serahkan Pada Pengacara Itu Oh Itu Makhluk Yang Paling Sering Mengucapkan Kata Itu Nah Lengdang Waktu Perdebatan Mengenai Itu Dia bilang Ilmu Hukum Mestinya Begini Karena Itu Orang Lalu Bila Kalau Itu Ilmu Hukum Untuk Ilmu Atau Teknik Atau Keterampilan Kalau Ini Keterampilan Aja Nah Inilah Yang Dikritik Oleh Oleh CLS Temannya Lengdang Namanya Lewin Itu Sarjana Hukum Tapi Dia Menggunakan Perspektif Antropologi Dalam Penelitian Nah Lewin Itu Mengatakan Tidak Begitu Ini Putusan Ini Tidak Selalu Sama Kalau Kasus Dan Faktanya Sama Karena Seperti Saya Katakan Di Awal Tadi Hakim Itu Dipengaruhi Oleh Perasaan Kepentingan Dan Faktor Yang Lain Nah Karena Itu CLS Mengkritik Cara Pengajaran Di Perguruan Tinggi Limah Waktu Itu Di Amerika Yang Tidak Ubahnya Menjadikan Masyarakat Seperti Robot Saja Nah Tadi Itu Empat Tesis Sertama CLS Yang Memuat Satu Kritik Yang Kedua Nah Ini Yang Wilayah Yang CLS Sampai Sekarang Tidak Begitu Menyakinkan Saya Terlalu Menkritik Dia Menawarkan Apa Kalau Kita Lihat Penjelasan Dari Empat Tadi Kan Sekelihatannya Kan Tidak Ada Nuansa Menawarkan Menawarkan Kerjanya Bongkor Aja Itu Karena Pengaruh Kosmodelisme Juga Nah Sekarang Kita Masuk Ke Ada Beberapa Isu Bukan Isu Bidang Yang Selamanya Dipakai oleh CLS Untuk Menyampaikan Bagasannya Satu Isu Perburuhan Contohnya Dari Amerika Tapi Kalau Di Kita Kan Sebenarnya Banyak Ya Bukan Banyak Tapi Misalnya Kalau Itu Di Sepur Buruhan Itu Kontrak Berjangka Apa Istilahnya Perjanyaan Kerjaan Waktu Tentu Perjanyaan Kerjaan Waktu Tentu Perjanyaan Kerjaan Waktu Tidak Tentu Itu Masih Dipakai Karena Sampai Sekarang Musia Walaupun Ada Undang 2 Undang Nomor 21 Dan 2000 Undang Nomor 13 An 2003 Sebenarnya Sebagai Masih Memangkan Mudah Mudah Lama Tahun 1800 An Tahun 1900 Nah Iya Jangka Waktu Tentu Itu Termasuk Opsourcing Itu Kalau Lihat Ketentuan Ketentuannya Kan Lebih Banyak Menguntungkan Perusahaan Kan Kontrak Kerja Itu Bisa Berat Sebelah Antara Pengusaha Sama Pekerja Nah Oleh CNS Itu Dianalisis Seperti itu Dan Karena Dia Yang Berikan Memang Contoh Yang Dia Pakai Adalah Undang-Undang Perburuan Dia Berikan Nah Yang Yang Kedua Itu Hukum Kontrak Saya Tidak Terlalu Mengerti Sebenarnya Ulasan Mereka Mengenai Hukum Kontrak Ini Tapi Intinya Dia Mengatakan Begini Hukum Kontrak Itu Juga Dipengaruhi Perkembangan Sistem Ekonomi Nah Masuk Abad 20 Kontrak Itu Sudah Dipengaruhi Oleh Semangat Yang Namanya Negara Sejahteraan Kontrak Sudah Banyak Dipengaruhi Oleh Intervensi Intervensi Pemerintah Misalnya Yang Bekerja Untuk Memproteksi Yang namanya Kesejahteraan Jadi Misalnya Dalam Katus Perburuan Itu Kalau Indonesia Mengklaim Negara Kesejahteraan Mestinya Kontrak Itu Pemerintah Juga Harus Masuk Masuk Untuk Kepentingan Ada Namanya Kesejahteraan Ini Kesejahteraan Jadi Gak boleh Dibabaskan Karena Si pengusaha Itu Lebih Kaya Itu Dia Akan Menuhasai Si kontrak Pemerintah Pemerintah Mestinya Masuk Di Situ Nah Yang Lain Sebenarnya Menyulikkan Juga CNS Ini Dia Belum Sampai Membantu Kita Menawaran Satu Tawaran Pada 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 Prosedur Teknik Dan Format Misalnya Prosedur Beracara Bisa Enggak CNS Menawarkan Satu Prosedur Lain Yang Memungkinkan Kelompok-kelompok Yang kecil Itu Bukti-bukti Yang disampaikan Di pertimbangan Akhirnya Misalnya Kenal Misalnya Yang kedua Soal Nah prosedur Itu kan kemudian Berimplikasi Pada format Kutusan sidang Sama Credo Setiap Kali diskusi Soal Ini Mungkin Masukan Juga Buat LSM Aliran Ini Karena Kerjanya Membongkar Dan Kalau Dipakai Untuk Kasus Indonesia Seperti Tidak Ada Manfaat Gitu Kalau Mau Dilunahkan Lagi Membuat Makin Pesimis Memang Kalau Untuk Menyusun Pledoy Misalnya Kemudian Berargumen Di persidangan Perspektif Ini Bisa Digunakan Tapi Lebih Jauh Dari Itu Dia Sulit Nah Karena Itu Kalau Bicara Dari Sumbangan Sumbangan Teori Konsep Yang Disebut Dengan Penyelesaian Alternatif Itu Sebenarnya Jauh Lebih Konkret Jauh Lebih Konkret Maksudnya Itu Profesi Apa Namanya Profesi Seperti Pengacara Yang Butuhkan Solusi Itu Menawarkan Karena Pengacara Ini Kan Bukan Seperti Pengajar Dia Itu Solusi Ada Kasus Harus Jalan Keluarnya Nah Kalau CRS Ini Tidak Bicara Soal Apa Jalan Keluar Memang Roberto E. Unger Itu Ketika Dimulai Dikritik CRS Mana Dia Mulailah Menawarkan Soal Masyarakat Yang Terberdayakan Apa Segala Macam Dengan Meminjam Pemikiran Teori Chris Tapi Ya Terus What to be Done Apa yang harus Dilakukan Saya Belum Bisa Sampai Pada Level Meramu Atau Menjadikan CELA Sebagai Bahan Bahan Kasar Untuk Keperluan Perluan Advokasi Nah Sebenarnya Kan Di Tulisan Saya Di Bagian Akhir Saya Katakan Justru Disitulah Tantangan Kita Saya Tidak Bermaksud Untuk Menambah Beban Kawan Kawan Yang Sudah Pusing Dengan Perilaku Pengusaha Hakim Jaksa Dan Yang Lain Tapi Ini Sepertinya Satu PR Karena Tidak Bisa Dibantah Teknologi Praktek Itu Selalu Bermula Dari Konsep Tidak Mungkin Teknologi Dan Praktek Itu Lahir Tanpa Konsep Selalu Ada Konsep Di Baliknya Tidak Teori Nah EJRH Ini Dia Mulai Menawarkan Teori Konsep Nah Yang Tidak Dia Punya Adalah Level Praksis Yang Kalau Dibawa Ke Pembicaraan Sistem Hukum Oke Kalau Gitu Anda Menawarkan Apa Mulai Dari Nalar Berpikir Sampai Dengan Kalau Masuk Persidangan Tata Caranya Bagaimana Kemudian Asas-asas Hukumnya Seperti Apa Mestinya Sampai Kesitu Nah Dia Gak Bisa Sampai Kesitu Nah Saya Pikir Itu Sebagai Orang Yang Mengalami Langsung Kita Semua Yang Punya Kesempatan Untuk Menemukan Formula Itu Tapi Ini Dengan Asumsi Juga Kita Apa Namanya Tidak Terlalu Menyerah Dengan Faktor Politik Karena Apapun Sistem Yang Termula Yang Diciptakan Begitu Dia Direcoki Dengan Politik Dan Ekonomi Situasinya Akan Lain Terima kasih Terima kasih Tidak Tidak Tidak